bismillahirrahmanirrahim, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah, wassalatu wassalamu'ala rasulillah wa'ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du para mahasiswa sekalian yang berbahagia kita akan memasuki pertemuan ketiga Pada materi kuliah Kaedah Umum Kiraat 7 Materi yang ketiga ini kita akan berbicara tentang masalah mat dan al-qasr Al-mat wal-qasr Dari sisi bahasa mat ini maknanya mutlaqu ziyadah, nambah, nambah, itu mat Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT Atumidu nani bimal Bakah kamu akan memberikan tambahan harta kepada saya? Atau ayat yang lain Jadi al-mat ini dari sisi bahasa artinya tambahan Dalam betul apapun dan bagaimanapun Ada pun menurut para kurra Mat ini Memanjangkan suara Sebuah huruf Jika ketemu dengan hamzah Atau sukun Memanjangkan suara huruf mat Di saat dia bertemu hamzah atau sukun Lah lawan dari mat Itu namanya al-qasru Al-qasru yang berarti al-habsu Nahan Sedangkan Dari Para ulama Menurut istilah Al-qasru itu Tarku ziyadah Wa ibqa ul maddit tabi'i Wa ibqa ul maddit tabi'i Ala halatihi Tidak menambai panjang Dan Menetapkan mat tabi'i Sebagaimana adanya Tidak memberikan tambahan panjang Ini namanya al-qasru Sehingga dalam Kiraat sab'ah itu Mat tabi'i Sering dibahasakan dengan al-qasru Yaitu Sekedar membaca panjang Sesuai dengan Yang semestinya Tanpa ditambah-tambah Kemudian Mat itu ada penyebabnya Ada penyebabnya yang sifatnya Ma'nawi Ada penyebab yang sifatnya Luhu'lafri Ada dua penyebab Sebuah bacaan dibaca mat Yang pertama Ma'nawi Dan yang kedua Lafzi Sebab-sebab yang berkait dengan Ma'na Atau ma'nawi Itu adalah Membaca mat Dengan tujuan untuk Memberikan stressing Yang lebih dalam Menafikan sesuatu Atau Memberikan stressing Untuk At-ta'zim Mengagungkan Misalnya La'ilaha illallah La'ilaha illallah La'ilaha illallah La'nya dibaca mat Dibaca panjang Bahkan sampai 6 harokat Ini dalam rangka Memberikan Tekanan yang lebih Untuk memastikan Nafyu atau menafikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala Ini sebab Sifatnya Ma'nawi La'ilaha illallah Ini ma'nawi Dan orang Arab Biasa Memakai mat Yang semacam ini Yang berdasarkan pada Aspek-aspek Makna Dalam rangka Mubalaghah Atau juga Disitu At-ta'zim Memlebihkan Dalam menafikan Dan juga Kadang-kadang Dalam rangka Memberikan Makna Pengagungan Sehingga Ibn Mahron Mengatakan Mat yang ini Dikatakan Maddul Mubalaghah Maddul Mubalaghah Karena Disitu Diperuntukkan Untuk Mubalaghah Dalam Meniadakan Tuhan Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Kebiasaan Orang Arab Biasa Demikian itu Sehingga Imam Nana'nawi Dalam kitab Al-Adhkar Mengatakan Walihada Kanal madhabus Sohihul Mukhtar Istihbaba Maddil Zakir Qawlahu La ilaha Illallah Karena alasan ini Maka madhab Yang terpilih Itu adalah Mensunahkan Memanjangkan Lafad La ilaha Illallah Limah waradha Fihi minat tadabur Karena disitu Ada makna Tadabur Lima waradha Fihi minat tadabur Karena disitu Ada Kandungan Untuk tadabur Ini Sebab Yang berkait Dengan makna Yang kaitan Dengan kiraat Itu Kita akan Bahas Yang berkait Dengan lafad Mat Yang ini Apa Mat Dengan pengertian Selain mat Tobi'i Itu bisa Kita ringkas Dalam Tiga mat Yaitu Ya sukun Yang jatuh Setelah Kasrah Wawu sukun Jatuh Setelah Dommah Dan Alif Yang jatuh Setelah Fathah Ketiga-tiganya Ketemu Dengan Hamzah Atau Sukun Jadi Ya sukun Yang jatuh Setelah Kasrah Wawu sukun Setelah Dommah Dan Alif Yang jatuh Setelah Fathah Yang itu Ketiga-tiganya Ketemu Hamzah Atau Sukun Dari sini Maka Sebab Mat Itu Bisa Terbagi Kepada Beberapa Macam Mat Tobi'i Disitu Tidak ada Penyebab Untuk dibaca Lebih dari Dua Harokal Ada pun Tentang Madhab Tentang Mat Farai Tentang Mat Farai Itu Mat Yang Disitu Ada Sebab Dibaca Panjang Ada Mat Tobi'i Ada Mat Farai Mat Tobi'i Lam Tatahai Lahu Asbab Bulmab Tidak ada Disitu Sebab-sebab Harus dibaca Panjang Lebih dari Dua Harokal Kemudian Yang kedua Mat Farai Disitu Ada Sebab-sebab Dibaca Lebih dari Dua Harokat Mat Farai Sekarang Mat Farai Jika Sebabnya Ketemu Dengan Hamzah Mat Farai Yaitu Ia Mati Setelah Kasroh Atau Wawu Mati Setelah Dummah Atau Alif Yang Jatuh Setelah Fathah Jika Ketemu Dengan Hamzah Maka Disitu Ada Nama Mat Mutasil Mat Munfasil Dan Mat Badal Sedangkan Yang ketemu Dengan Sukun Itu Ada Dua Mat Arif Lissukun Kemudian Yang kedua Mat Lazim Yaitu Yang Lazim Yang Mat Sukun Sukun Asli Sedangkan Mat Arif Lissukun Itu Mat Yang Disebabkan Oleh Sukun Yang Sukunnya Itu Bukan Sukun Asli Tapi Misalnya Sukun Karena Wakof Maka Maka Dikatakan Arif Lissukun Kemudian Yang kedua Mat Yang Sukunnya Setelah Huruf Mat Itu Berubah Sukun Dan Sukunnya Sukun Asli Ini Ada Dinamakan Mat Lazim Mat Lazim Ini Terbagi Menjadi Dua Yang Pertama Yaitu Yang Sukun Itu Berada Di Kalimah Yang Dinamakan Mat Lazim Kilmi Kemudian Yang Kedua Sukunnya Itu Terletak Di Huruf Yang Itu Dinamakan Mat Lazim Harfi Kemudian Yang Selanjutnya Mat Lazim Yang Kilmi Itu Terbagi Menjadi Dua Yaitu Mat Lazim Kilmi Musakkol Dan Yang Kedua Mukhoffaf Begitu Juga Yang Mat Lazim Harfi Itu Ada Yang Musakkol Ada Yang Mukhoffaf Ini Peta Konsepnya Semacam Itu Saya Ingin Ulang Bahwa Mat Itu Ada Dua Satu Mat Tabi'i Yang Kedua Mat Mat Farai Mat Tabi'i Tidak Ada Pembagian Ke Berbagai Macem Bentuk Ya Mat Tabi'i Saja Sedangkan Mat Farai Itu Ada Beberapa Macem Yang Pertama Mat Farai Itu Mat Yang Disebabkan Hamzah Dan Yang Kedua Mat Farai Yang Disebabkan Oleh Sukun Mat Farai Yang Disebabkan Oleh Hamzah Ini Ada Tiga Satu Mat Mut Tasil Kedua Mun Fasil Ketiga Badal Sedangkan Mat Farai Yang Sebabnya Sukun Itu Ada Dua Macem Ada Yang Sukun Asli Ada Yang Sukun Arid Ya Yang Sukun Arid Arid Itu Tidak Ada Macem Macemnya Macemnya Hanya Satu Sedangkan Mat Yang Sukun Itu Asli Itu Ada Dua Yaitu Sukun Ada Di Kalimat Yang Pertama Yang Kedua Sukun Ada Di Huruf Yang Ada Di Kalimat Itu Ada Dua Satu Musakol Dua Mukhafaf Dan Yang Ada Di Huruf Juga Terbagi Dua Musakol Dan Mukhafaf Itu Konsepnya Sekali Lagi Kita Akan Satu Satu Bicarakan Yang Pertama Mat Tabi'in Yaitu Huruf Mat Bisa Wawu Bisa Ya Bisa Alif Wawu Itu Jika Sukun Sebelumnya Berupa Dommah Yaitu Jika Sukun Sebelumnya Berupa Kasroh Dan Ketiga Alif Yang Sebelum Alif Itu Adalah Fathah Ini Dan Setelah Wawu Ya Alif Bukan Hamzah Atau Ya Maka Ini Namanya Mat Tabi'i Dibaca Normal Dua Harokat Sehingga Para Ulama Ahli Kira'at Tidak Menganggap Bahwa Ini Mat Tapi Ini Oleh karena Itu Dinamakan Al-Qasru Lawan Dari Mat Kemudian Mat Mutasil Mat Mutasil Yaitu Jika Ada Huruf Mat Diikuti Oleh Hamzah Dalam Satu Kalimat Dikatakan Mutasil Atau Sambung Karena Antara Hamzah Dan Huruf Mat Itu Berada Pada Satu Kalimat Misalnya Ja'a Asama'u Sha'a Dan Seterusnya Sehingga Ini Karena Harus Panjang Maka Para Ulama Memberi Nama Mat Wajib Mutasil Mat Yang Wajib Panjang Yaitu Di Tempat Yang Antara Huruf Mat Dengan Hamzah Itu Berada Pada Satu Kalimat Ini Wajib Panjang Kemudian Yang Kedua Mat Mun Fasil Yaitu Mat Dimana Disitu Ada Huruf Mat Setelah Huruf Mat Berupa Hamzah Tetapi Hamzah Itu Berada Di Kalimat Yang Berbeda Berarti Alif Huruf Mat Itu Ada Di Akhir Kalimat Yang Pertama Dan Hamzah Berada Di Awal Kalimat Yang Kedua Ini Para Ulama Mengatakan Majaiz Mun Fasil Dinamakan Jais Berarti Disitu Mengindikasikan Bahwa Mat Jais Mun Fasil Mat Mun Fasil Ini Bisa Atau Boleh Panjang Dan Boleh Pendek Nanti Kita Akan Melihat Lebih Jauh Siapa Yang Membaca Mat Jais Dengan Pendek Al Qasru Siapa Yang Membaca Mat Jais Dengan Panjang Baik Itu Berupa At-Tawasud Atau Itu Tul Nanti Akan Sampai Pada Pembahasan Itu Kemudian Yang Keempat Yang Pertama Tadi Mat Tabi'i Kemudian Mat Mudtasil Mat Munfasil Keempat Mat Badal Apa Itu Mat Badal Wahuwa Ma Taqaddama Fihil Hamzu Ala Harfil Mat Huruf Mat Didahului Oleh Hamzah Jadi Hamzahnya Ada Di Depan Huruf Mat Misalnya Amanah Imanah Utu Hamzahnya Berada Di Depan Huruf Mat Kenapa Dinamakan Badal Wasum Mia Badalan Dinamakan Mat Badal Karena Huruf Mat Itu Merupakan Pengganti Aslinya Adalah Hamzah Kemudian Diganti Dengan Alif Menjadilah Dia Menjadi Huruf Mat Ini Mat Badal Kemudian Yang Kelima Namanya Al-Mad Al-Arid Li-Sukun Mat Mat Arid Li-Sukun Dibaca Mat Karena Ada Sukun Yang Datang Belakangan Bukan Sukun Asli Bukan Sukun Asli Tapi Sukunnya Datang Karena Alasan Lain Bukan Sukun Asli Aslinya Huruf Itu Berharokat Tetapi Karena Ada Alasan Misalnya Karena Wakof Maka Kemudian Dia Disukun Jika Ada Huruf Mat Diikuti Oleh Huruf Yang Disukun Bukan Sukun Asli Namanya Mat Arid Li-Sukun Kemudian Yang Keempat Mat Lazim Mat Lazim Yaitu Ada Huruf Mati Yang Jatuh Setelah Huruf Mat Dan Matinya Itu Mati Asli Sukun Asli Sukun Asli Saya Ulang Mat Lazim Itu Adalah Huruf Mat Diikuti Huruf Mati Dan Matinya Asli Ini Ada Dua Macem Ada Kilmi Ada Harfi Kilmi Itu Huruf Mati Dan Hamza Dan Huruf Mat Itu Berada Pada Satu Kalimat Lebih Jelasnya Batasan Kilmi Dan Harfi Itu Apa Fa Iza Kana Ba'da Harfi Mati Sukun Asli Thabit Fil Wasli Wa Fil Wa Wa Fi Fi Kalimat Tazidu Ala Thalatha Di Ahrufin Summi Kilmian Jika Setelah Huruf Mati Itu Ada Huruf Yang Sukun Asli Sukun Asli Itu Thabit Yang Namanya Sukun Asli Itu Tetap Baik Wasol Maupun Wakof Itu Ya Begitu Tidak Ada Perubahan Fi Dalam Dalam Sebuah Kalimat Tazidu Ala Salat Sati Ahrufin Yang Hurufnya Lebih Dari Tiga Maka Itu Kilmi Namanya Yaitu Huruf Mat Setelah Huruf Mat Berupa Huruf Yang Sukun Dalam Sebuah Kalimat Yang Jumlah Hurufnya Lebih Dari Tiga Lah Ini Ada Dua Musakol Dan Mukhoffaf Kalau Setelah Huruf Mat Itu Berupa Huruf Mati Dan Mudhum Musaddat Maka Namanya Musakol Berat Sementara Jika Setelah Huruf Mat Itu Huruf Mati Dan Bukan Musaddat Maka Namanya Mukhoffaf Mukhoffaf Ringan Kemudian Yang Harfi Itu Yang Gimana Setelah Huruf Huruf Mat Berupa Sukun Asli Yang Selalu Begitu Tidak Berubah Baik Wasol Maupun Wakof Yang Bertempat Di Huruf Yang Huruf Itu Jumlah Hijaknya Ada Tiga Misalnya Lamun Lamun Lam Alif Alif Mem Ini Hurufnya Ada Tiga Lam Alif Dan Mem Ya Maka Ini Namanya Mat Lazim Harfi Mat Lazim Harfi Ini Hanya Ada Di Fawati Huswar Fawati Huswar Yaitu Huruf Huruf Yang Ada Di Pembukaan Surat Misalnya Alif Lam Alif Lam Ro Ham Dan Seterusnya Kalau Ini Sama Dengan Di Kilmi Tadi Kalau Huruf Yang Mati Setelah Huruf Mat Itu Musyaddat Maka Namanya Mushaqol Kalau Yang Mati Setelah Huruf Mat Itu Tidak Tasdit Tidak Bertasdit Maka Itu Namanya Mukhafaf Inilah Macem-macem Mat Ada Enam Sekarang Kita Masuk Pada Hukum Nyamat Hukum Nyamat Lilmati Ahkamun Tatarawah Hubaynal Wujubi Waljawazi Mat Itu Punya Beberapa Hukum Berkisar Antara Wajib Dan Jawas Berkisar Antara Wajib Dan Jawas Para Ulama Itu Berbeda Beda Dalam Panjang Nyamat Ada Yang Dua Harokat Ada Yang Empat Harokat Ada Yang Lima Harokat Ada Ada Yang Enam Harokat Bahkan Ada Yang Tujuh Harokat Secara Ringkas Bisa Kami Sampaikan Seperti Di bawah Ini Yang 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 pertama Informasi Jelas Tentang Suara Huruf Tersebut Yang Kedua Ulama Ulama Sepakat Membaca Mat Dalam Dua Tempat Satu Dimat Wajib Mutasil Yang Kedua Dimat Lazim Mat Wajib Mutasil Dan Mat Lazim Semua Ulama Ahli Kiraat Sepakat Membaca Panjang Panjangnya Berapa Ada Yang Baca Empat Harokat Ada Yang Baca Lima Harokat Kalau Wakaf Sampai 6 Harokat Ini Madhab Hafes Ada Catatan Penting Disini Di Fawati Fawati Khoswar Yang Kedua Fawati Khoswar Tidak Semuanya Dibaca Mat Wajib Karena Apa Karena Di Fawati Khoswar Itu Yang Menyebabkan Mat Nya Adalah Karena Bertemunya Dua Huruf Yang Sukun Sehingga Disitu Terbagi Menjadi Empat Macem Sebagaimana Disampaikan Oleh Meki Dan Abu Amr Yang Pertama Jika Huruf Hijaknya Itu Dua Misalnya To Yang Ini Ada Dalam Ungkapan Hayun Tohur Maka Mat Mat Tobi Kemudian Yang Kedua Kismun Hijau Ala Thalat Ati Ahrufin Ausatuhu Mutaharrik Nahu Alif Satu Lagi Terdiri Dari Tiga Huruf Tapi Yang Tengah Tetap Huruf Hidup Maka Tidak Ada Mat Disitu Misalnya Alif Kemudian Yang Ketiga Kismun Hijau Ala Thalat Ati Ahrufin Thani Harfum Mat Tin Awlin Satu Lagi Huruf Hijaknya Tiga Huruf Huruf Yang Keduanya Huruf Mat Dan Lin Yang Itu Ada Di Kumpulan Kata Kam Asal Nakos Para Ulama Sepakat Bahwa Mat 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 Penuh Mat Mat Yang Ketiga Keempat Yaitu Huruf Hijaknya Tiga Huruf Yang Kedua Itu Ya Dan Sebelum Ya Itu Fathah Misalnya Ain Ini Ada Empat Macem Dari Mat Harfi Kemudian Yang Ketiga Tadi Sudah Mat Tobi Kemudian Mat Mutasil Kemudian Yang Ketiga Mat Munfasil Dan Mat Badal Mat Arid Lissukun Mat Munfasil Tadi Huruf Mat Bertemu Dengan Hamzah Yang Berbeda Kalimat Mat Badal Itu Huruf Mat Didahul Oleh Hamzah Mat Arid Lissukun Dibaca Mat Karena Ada Sukun Yang Datang Bukan Sukun Asli Maka Di Tiga Tempat Ini Yajuzum Madduha Wa Kosruha Makhtilafatin Kathirah Wa Muta'ad Didatilil Kura'i Fihah Boleh Dibaca Mat Boleh Dibasa Kosr Artinya Ada Ulama Yang Membaca Mat Ada Ulama Yang Membaca Kosr Siapa Mereka Dalam Mat Mat Mufasil Ibnu Kathir Abu Amr Kolon Itu Membaca Kosr Membaca Pendek Dua Harokat Ibnu Kathir Abu Amr Dan Kolon Tidak Menambahi Dari Mat Tobi'i Kemudian Sementara Hafiz Itu Dalam Mat Ja'iz Mun Fasil Itu Membaca Empat Atau Lima Harokat Yang Selebihnya Membaca Mat Kemudian Yang kedua Dari Mat Arid Lisukun Mat Arid Lisukun Boleh Dibaca Panjang Boleh Dibaca Pendek Artinya Ada Ulama Yang Baca Panjang Ada Ulama Yang Baca Pendek Maksudnya Mat Atau Panjang Itu Adalah Tawasud Atau Tul Tawasud Itu Empat Harokat Selebihnya Itu Namanya Tul Jadi Dalam Mas Mas Al-Qasr Tawasud Dan Tul Kalau Qasr Dua Tawasud Empat Atau Lima Dan Tul Itu Enam Harokat Ya Faizakan Al-Harful Ladi Jika Huruf Yang Ada Yang Kena Sukun Arid Itu Aslinya Fatah Maka Boleh Koser Boleh Tawasud Boleh Mat Jika Aslinya Kasroh Itu Bisa Tiga Tersebut Tambah Raun Raun Kemarin Sudah Kita Bahas Pada Al-Wakfual Ibtidak Kalau Huruf Yang Kena Sukun Arid Itu Aslinya Dommah Maka Disitu Bisa Dibaca Dengan Tujuh Wajah Yang Pertama Tadi Tiga Kemudian Dengan Sukun Murni Kemudian Dengan Ismam 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 Dengan Koser Tawasud Dan Mat Kemudian Raun Kalau Raun Itu Koser Saja Jadi Ada Tujuh Cara Kalau Aslinya Dibaca Dommah Misalnya Nasta'in Berhenti Disitu Itu kan Aslinya Nunya Dommah Nasta'inu Maka Boleh Dibaca Dengan Tujuh Wajah Tujuh Wajah Itu Apa Pertama Tiga Yang Atas Tadi Bisa Koser Tawasud Mat Bisa Nasta'in 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 Kemudian Yang Keempat Dengan Sukun Asli Nasta'in Murni Kemudian Bisa Ismam Masalah Dibaca Ismam Dengan Tiga Tiga Wajah Ismam Dengan Koser Ismam Dengan Tawasud Ismam Dengan Mat Ismam Itu Sudah Kita Bahas Pada Masalah Al-Wakfual Ibnida Yaitu Memberi Isara Dengan Mulut Tentang Harokat Aslinya Tidak Tidak Berbunyi Kalau Rung Itu Dengan Membaca Harokat Itu Separuh Dari Yang Seharusnya Jika Memakai Ismam Itu Bisa Koser Bisa Tawasud Bisa Mat Tetapi Kemudian Jika Dengan Rung Maka Hanya Dengan Koser Ini Beberapa Cara Membaca Mat Arif Lisyukur Kemudian Yang terakhir Dari Mat Ini Adalah Mat Badal Mat Badal Itu Adalah Huruf Mat Yang Didahului Oleh Hamzah Ini Mat Badal Ini Boleh Dibaca Koser Kemudian Warsh Dengan Tiga Wajah Boseh Koser Boleh Tawasud Dan Boleh Tul Innal Lathina Amanu Dua Harokat Bisa Mata Harokat Innal Lathina Amanu Bisa 6 Harokat Innal Lathina Amanu Yang Mat Badal Ini Yang Punya Tiga Wajah Hanya Warsh Yang Lain Itu Biasa Dengan Koser Atau Dua Harokat Darah Sekalian Inilah Materi Kuliah Kita Pada Pertemuan Yang Ketiga Ini Tentang Mad Dan Koser Insyaallah Pada Pertemuan Selanjutnya Ini Kita Akan Bahas Kaidah Yang Keempat Yaitu Alhamzatu Wattal Yin Demikian Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh